selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, BCPEN, yang kami hormati Bapak Kepala BNPB, selaku Ketua Satgas untuk Penanganan COVID-19, kemudian Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang sebentar lagi akan bergabung, tadi mohon maaf ada sedikit kendala teknis untuk koneksinya. Rekan-rekan sekalian, seluruh media cita, media online, media elektronik, dan yang ikut bergabung pada acara di siang hari ini. Soeklah Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara konferensi PES siang hari ini. Konferensi PES pada siang hari ini bertema antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali, pemerintah memperketat PPKM Mikro dan menegakkan kedisiplinan masyarakat. Bapak Menko, Pak Kasatgas yang kami hormati, kalau kita lihat per hari ini masih terus terjadi kenaikan kasus secara eksponensial, terutama di tingkat nasional, semuanya termasuk kasus aktif, tambahan kasus harian, kematian, kesembuhan, semuanya mencatat rekor tertinggi, kemarin tembus di atas Rp31.000. Nah yang juga menjadi perhatian kita semuanya, Pak Menko, Pak Kasatgas, di luar Jawa ini juga semua ukurannya juga terjadi eskalasi kenaikan. Mulai dari jumlah kabupaten-kota yang zonasi risiko tinggi itu merah, nanti Pak Menko yang akan menjelaskan lebih detail, juga jumlah kabupaten-kota yang level 4, dan demikian juga akumulasi kasus aktif di luar Jawa. Tiga-tiganya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan minggu yang lalu sebelum pengenaan PPKM darurat dan PPKM mikro diperketat, dan hari-hari ini kenaikannya dalam satu minggu ini sangat signifikan sekali. Nah dengan dasar itu, sebagaimana kita ketahui, kemarin pemerintah sudah menerbitkan tiga instruksi mendagri, yang dua instruksi untuk pemberlakuan PPKM darurat, yaitu instruksi mendagri nomor 15 dan 16, yang berlaku mulai tanggal 3 sampai 20 Juli. Kemudian satu instruksi, yaitu instruksi mendagri nomor 17, ini untuk mengatur PPKM mikro yang diperketat perpanjangannya, yang berlaku mulai tanggal 6 sampai 20 Juli, karena menyambung PPKM mikro yang lalu yang berlaku sampai 5 Juli. Nah dari dasar inilah hari ini, Bapak Menko, Pak Kasatgas, kemudian Pak Gubernur Lampung, kita ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa selain di Jawa, Bali, dan Nasional yang kasusnya cukup tinggi eskalasinya, di luar Jawa dan Bali itu juga terjadi kenaikan-kenaikan yang perlu segera kita antisipasi bersama-sama. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama, Bapak Menko Perekonomian akan menjelaskan berbagai kenaikan kasus di luar Jawa, baik dari sisi jumlah wilayah yang zonasi risiko tinggi atau merah, jumlah yang level 4, jumlah kasus aktif, dan beberapa indikator penting yang lain yang mengindikasikan bahwa di luar Jawa juga harus segera kita antisipasi bersama-sama. Kemudian nanti kami undang Bapak Kepala BPNPB, selaku Ketua Satgas, nanti juga menjelaskan mengenai yang terkait dengan pelaksanaan penegaan disiplin masyarakat, kemudian juga bagaimana pengetatan PPKM mikro untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID di luar Jawa, Bali tadi. Kemudian nanti kami undang Bapak Gubernur Lampung untuk menyampaikan kondisi yang ada di lapangan, terutama di Lampung, karena Lampung masuk ke dalam zona risiko tinggi atau zona merah dan juga masuk di dalam level 4. Bahkan untuk yang di level 4 ini, beberapa kabupaten di Lampung masuk, kemudian yang zona risiko merah juga ada tiga kabupaten kota, yaitu Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Pringsewu. Nanti kami undang Pak Gubernur menyampaikan beberapa kondisi di lapangan untuk menjadi dasar kita semuanya segera mengantisipasi lonjakan kasus dan potensi risikonya di luar Jawa, luar Jawa, Bali. Nah, untuk kesempatan pertama, mohon izin kami mengundang Bapak Menko Perekonomian menyampaikan penjelasan terkait dengan kondisi di luar Jawa, Bali, dan antisipasinya. Kami persilahkan, Bapak Menko. Terima kasih, Pak Ses Menko, yang kami hormati Kepala BNPB dan Gubernur Lampung yang mendampingi kami, dan teman-teman media cetak dan media elektronik. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal yang memang menjadi perhatian, karena selain di Jawa, Bali, beberapa daerah juga kasusnya terjadi peningkatan dan kita perlu memperhatikan juga ketersediaan daripada rumah sakit di beberapa provinsi itu sudah di atas 60, jadi mulai dari Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, kemudian Bengkulu, dan Sumatera Barat. Ini menjadi perhatian daripada pemerintah. Kemudian selanjutnya di slide 6, coba ditampilkan. Ini kita lihat kasus aktif di luar Jawa, itu terjadi kenaikan 34 persen. Kita lihat mulai dari Aceh sampai dengan Sumatera Utara, dan kita melihat ada kenaikan yang bervariasi, dan yang menjadi perhatian pemerintah adalah yang di-highlight, yaitu mulai dari Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku Utara, Maluku-Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat yang kenaikannya relatif tinggi. Dan kita lihat kasus aktif secara nasional, memang beberapa daerah itu di luar Jawa Bali adalah, yang tinggi adalah Papua, Banten, Kalimantan, Kalteng, Riau, Sumbar. Nah, pemerintah telah menegaskan tanggal 6 sampai tanggal 20 dilakukan pengetatan, dan dalam pengetatan itu dengan asesmen yang ketat, asesmen tingkat 4 telah ditetapkan 43 kabupaten-kota di slide berikut, slide 8, 43 kabupaten-kota dilakukan pengetatan, yaitu di Aceh, di Kota Banda Aceh, Bengkulu, Kota Bengkulu, Kota Jambi, Kota Pontianak, Kota Singkawang di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Lamandau dan Sukamara, di Kalimantan Timur di Brau dan Kota Balikpapan dan Bontang, kemudian Kalimantan Utara di Bulungan, Kepulauan Riau di Bintan, Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna, di Lampung di Kota Bandar Lampung, Kota Metro di Pringsewu, kemudian di Maluku, Kepulauan Aru, Maluku juga Kota Ambon, KTT Kota Mataram, Ulembata, dan Nagekeo, Papua di Bovendigul, dan juga Kota Jayapura di Papua Barat, ini yang juga kenaikan tinggi, yaitu Fakfak, Sorong, Monokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama, Riau di Kota Pekanbaru, kemudian Sulawesi Tengah di Kota Palu, Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, Sulawesi Utara di Kota Menado, dan Kota Tomohon, Sumatera Barat di Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, dan Kota Solok, Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, dan Palembang, Sumatera Utara, Kota Medan, dan Kota Sibulga. Nah, terhadap daerah-daerah ini, kami minta kepada para Gubernur, dan juga Bupati Wali Kota, untuk menjalankan PPKM Mikro secara ketat, dan secara disiplin, dan juga kami meminta agar pemerintah daerah juga mempersiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan daripada PPKM tersebut. Dan juga diminta agar posko-posko di daerah bekerja sama dengan Forkominda untuk meningkatkan testing dan tracing-nya. Nah, di dalam instruksi Mendagri, di halaman 10, itu sudah ditegaskan berapa masing-masing kota itu ditargetkan untuk melakukan peningkatan tracing. Jadi, dengan varian delta ini, kita harus meningkatkan jumlah tracing per hari, sehingga masing-masing kota itu di 43 kabupaten kota ini melakukan pengetesan dan melakukan tracing sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh WHO. Di dalam instruksi Mendagri sudah jelas berapa yang harus dilakukan testing, baik itu di masing-masing kota, seperti yang tertera di dalam tabel, sebagai contoh, untuk di Lampung misalnya, itu kota Bandar Lampung 2.333 per hari, di kota Metro 369. Kemudian misalnya di Sumatera Utara, di kota Sibolga, juga di sana ada targetnya, Sumatera Selatan, Palembang misalnya 2.454, Sumatera Barat misalnya di kota Padang 1.406, di Riau 1.658, di kota Pekanbaru. Nah, angka-angka ini akan terus dimonitor dan Menteri Kesehatan akan membantu terkait dengan ketersediaan swab antigen dan juga terkait dengan pengetesan-pengetesan lainnya dan ini diharapkan kita bisa memonitor kontak erat, terutama tentu kita mendorong bahwa hanya pasien sedang berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan yang lain di isolasi mandiri di rumah. Nah, secara regulasi juga pengaturan ada di halaman 9, ini yang kemarin kita sudah, halaman 9, ini yang sudah dijelaskan kemarin, bahwa seluruh kegiatan di level 4 adalah dihentikan. Dan tentu terkait dengan tempat kerja, 75% work from home, kemudian juga terkait dengan restoran, 25% sampai dengan jam 17, dan sisanya adalah di take away. Pusat pembelanjaan ataupun mal, ataupun toko, itu ditutup jam 17. Dan kegiatan-kegiatan lain juga dibatasi sesuai dengan instruksi pendagri. Nah, sekali lagi kami meminta kepada seluruh gubernur dan juga dari bupati, wali kota untuk mengalokasikan anggarannya DAU, DBH, itu 8% untuk kebutuhan COVID-19 dan meningkatkan kapasitas rumah sakit di mana di luar Jawa ini rata-rata 20% diperuntukkan untuk COVID-19 dan kami akan monitor bahwa ini untuk terus ditingkatkan rumah sakit COVID-19 itu kapasitasnya 40%. jadi itu beberapa hal yang diminta agar kita terus bisa mendorong kita minta untuk terus mendorong agar kita ini di OPA ya kita minta agar pemerintah daerah terus melakukan perluasan daripada rumah sakit ke 40% dan juga meningkatkan testing dan tracing dan selanjutnya juga kami meminta agar penegakan disiplin menggunakan masker di beberapa daerah yang dimonitor kepatuhannya sudah mulai turun nanti Pak Kepala BNPB agar menjelaskan demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak Menko Perekonomian Badi sudah menyampaikan penjelasan terkait dengan perkembangan peningkatan kasus aktif dan beberapa indikator di luar Jawa dan kita melakukan pengetatan juga di luar Jawa selaras dengan yang dilakukan BPKM Darurat di Jawa dan Bali berikutnya kami undang Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 kami persilahkan Pak Kanif Mohon izin masih dimit 138 miliar sudah Pak silahkan Mohon izin Pak masih di mute dari Pak Kepala BNPB Cek 1-2 Baik Sudah Pak silahkan Silahkan Terima kasih Pak Sesi Menko Yang terhormat Pak Menko Perekonomian Pak Gubernur Rampung Yang saya hormati teman-teman media baik dari media CETA maupun elektronik Saya ingin menyampaikan mempertegas dalam konteks penegakan protes karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menko sudah sangat jelas bahwa kita akan memperlakukan PPKM mikro yang lebih yang ketat di beberapa provinsi dan kabupaten kota di luar Jawa dan Bali dalam konteks keberhasilan pelaksanaan PPKM mikro yang diperketat ini tentunya kuncinya adalah pada disiplin individu disiplin komunitas disiplin institusi dan masyarakat dalam penegaan protokol kesehatan khususnya dalam penggunaan masker kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan juga kita akan lebih memperketat nanti di dalam pelaksanaan monitoring dan kegiatan di lapangan oleh karenanya partisipasi dari berbagai pihak terutama teman-teman media terima kasih banyak selama ini sudah mendukung Satgas dalam mensosialisasikan protokol kesehatan mohon kiranya pada kesempatan untuk mencustaskan pembatasan dan pengendalian ini untuk teman-teman media juga lebih mengintensifkan lagi kegiatan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan yang kita pantau perusahaan informasikan ini kita lakukan secara individu institusional pada pusat-pusat keramaian sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Menko tadi ada beberapa lokasi atau tempat yang akan dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat oleh karenanya kita akan instruksikan untuk pengetatan prokes ini agar setiap institusi dan pengelola pusat keramaian itu wajib memiliki Satgas COVID atau tim penegaan prokes dan pengawas pelaksanaan prokes dan tugasnya nanti adalah melaporkan secara berkala ke Satgas melalui sistem aplikasi monitoring kepatuhan prokes dalam sistem BLC yaitu Bersatu Lawan COVID ini tujuannya untuk mengevaluasi memonitor dan mengevaluasi dan kita akan bisa melakukan kegiatan penegaan lapangan dengan tepat dengan benar selain itu juga dalam konteks monitor dan evaluasi nanti setiap institusi dan pengelola pusat keramaian kita wajibkan untuk melaporkan kapasitas normal dari institusi dan pusat keramaian yang dikelola kemudian melaporkan jumlah pengunjung harian kepada Satgas sebagai pelaksana pengurangan kapasitas sesuai dengan aturan PBKM Mikro yang sudah ditetapkan lalu Satuan Pelaksana Pengawasan Prokes Lapangan akan terus melakukan inspeksi secara mendadak dan berkala untuk melakukan monitor dan evaluasi sistem Monef ini pada tahap lawan akan kita uji coba nanti kalau yang sudah berlaku di PBKM Darurat itu di Jakarta nanti di Lampung kita akan lakukan sistem yang sama dan berapa daerah yang sudah ditetapkan oleh Pak Menko tadi untuk mengetatkan protokol kesehatan lanjut Pak Menko dan teman-teman partawan sementara ini kita menggunakan personel Satgas untuk monitoring perubahan berlaku dalam konteks kedisiplinan protokol kesehatan ini sudah melibatkan anggota sekitar 452.846 ini akan kita tambah nanti dengan security di instansi hotel, apartemen dan pusat-pusat keramaian yang menimbulkan kerumunan sehingga data yang kita bisa monitor nanti akan lebih bersifat statis dan juga akan lebih real time karena diambil gambarnya dilaporkan dari titik-titik di mana security ini bertugas ini yang segera mulai hari ini kita akan benahi dan rekrut untuk memonitor mengevaluasi pelaksanaan penegahan protokol kesehatan lanjut saya sampaikan kepada teman-teman partawan sementara ini yang kita pantau dalam konteks penegahan protokol kesehatan khususnya dalam disiplin individu itu ada dua yaitu disiplin memakai masker dan yang kedua adalah disiplin institusi menjaga jarak dari perumunan ini secara individu tingkat kepatuannya seperti dikatakan oleh Pak Menko tadi memang mengalami penurunan ini yang akan kita genjot dengan partisipasi dari berbagai institusi dan komunitas supaya kita bisa lebih disiplin dengan protokol ini lanjut selain itu juga kita memonitor kepatuan institusi kepatuan institusi selama satu minggu terakhir seperti yang saya sampaikan ada terpantau 5.532 institusi dengan kategori seperti tersebut yang saya tayangkan nah ini akan kita tingkatkan lagi dengan melibatkan nanti penegahan protokol kesehatan yang dimiliki atau yang dibentuk oleh masing-masing institusi selain itu juga melibatkan untuk pelaporan atau monitoringnya adalah agen-agen yang melibatkan security untuk bisa melaporkan secara real time sehingga memudahkan dalam memonitor dan nanti mengintervensi tentang penegaan protokol kesehatan ini ini mungkin yang bisa saya tambahkan dalam Converge Press ini sekali lagi keberhasilan di dalam PPKM ini sangat ditentukan oleh kita semua oleh individu komunitas masyarakat sehingga saya sangat mengharap termasuk teman-teman wartawan media yang selama ini sudah membantu Satgas dalam edukasi sosialisasi protokol kesehatan bisa menambah kapasitasnya menambah intensitasnya untuk mengingatkan kepada kita semua akan kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan demikian Pak Menggu yang bisa saya tambahkan terima kasih terima kasih Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 tadi yang sudah menyampaikan baik terkait dengan sistem monitoring evaluasi dan pengawasan kemudian pengerahan personil juga yang paling penting tadi mengenai peta sunasi kepatuhan baik dalam rangka memakai masker maupun menjaga jarak nah berikutnya kami undang untuk menyampaikan kondisi di lapangan Bapak Gubernur Lampung jadi dari data yang ada untuk Lampung juga masuk di dalam 43 kabupaten kota yaitu kota metro kemudian juga tadi di dalam sunasi risiko tinggi juga masuk suno merah untuk kota Bantar Lampung Lampung Utara dan Prinshaya mungkin nanti kami undang Bapak Gubernur untuk menyampaikan kondisi di lapangan dan mungkin juga terkait dengan penerapan PPKM mikro diperketat ini pelaksananya di lapangan seperti apa kami persilahkan Bapak Gubernur Pak Arinal Junaidi kami persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Kemengko Perekonomian yang kami hormati Kepala BPNPV ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa Provinsi Lampung ini adalah pintu masuk dari Pulau Jawa dan Sumatera ada empat pintu yang membuat kami harus bekerja keras yang selama ini normatif bisa kami laksanakan tetapi karena ada peningkatan peningkatan dari Provinsi yang memanfaatkan kondisi yang begitu kondusif sehingga suasana menjadi peningkatan lebih meningkat seperti Bakau Huni ini harus kita lakukan secara bersama peningkatannya peningkatan pengamanannya karena masyarakat dari Pulau Jawa telah dilakukan pengetatan itu banyak yang masih banyak yang bisa ke Lampung kemudian Mesuji juga dari Sumsel Waikanan juga Batu Raja dan Martapura juga dari Sumsel yang suasananya sudah merah dan pesisir Barat juga dari Bengkulu walaupun demikian kami tetap bekerja keras sehingga pemerintah Provinsi telah mempersiapkan beberapa kebutuhan baik oksigen sentral kemudian rawat inat APD maupun lab dan rumah sakit kami sudah siapkan lebih kurang situasi dan kondisi walaupun Provinsi Lampung ini sudah bertambah daerah merahnya adalah Bandar Lampung kemudian apa namanya Pringseu dan Lampung Utara tapi di sisi lain Metro juga punya potensi yang apa namanya harus kami amati mudah-mudahan ini bisa ditangani karena wali kotanya dokter tetapi belum bisa banyak bergerak nah karena itu pemerintah Provinsi Lampung Pak Kemendian anggaran 138 miliar yang sampai saat ini baru termanfaatkan lebih kurang 14 miliar dan mudah-mudahan di samping upaya-upaya dari APBD2 dan dana desa yang sudah diarahkan kami bisa melakukan koordinasi sehingga kabupaten-kabupaten yang akan datang bisa lebih bergerak karena sudah kami bantu mempersiapkan oleh karena itu update perkembangan COVID-19 dalam beberapa minggu ini terjadi peningkatan kasus positif dan kematian data sampai dengan 7 Juni Juli 2021 jumlah kasus positif kumulatifnya 23.302 dan kasus hari ini 320 jumlah kasus positif yang sembuh 19.757 atau 85% dan kasus positif yang meninggal 1.290 dan kasus atau 5,4% kasus aktif 2.359 atau 10% per rumah sakit lebih dari 80% zona merah sesuai dengan penyataan Satgas Pusat yaitu Bandar Lampung Lampung Utara dan Pringseu zona merah PPKM Mikro pengetatan Bandar Lampung dan Metro kemudian upaya penanggulangan pandemi yang pertama menurutkan tingkat laju penularan kasus di daerah hingga level terendah dan meningkatkan kapasitas respon atau kesiapan daerah dengan meningkatkan kapasitas pemeriksaan atau testing positif kemudian yang kedua meningkatkan atau penambahan tempat di rumah sakit di suatu wilayah dan menyiapkan rumah sakit darurat kami sudah menyiapkan rumah sakit darurat di Wisma Haji 250 tempat tidur meningkatkan kapasitas pencarian kontak erat resiko kontak erat hingga mencapai rasio 1 banding 15 sampai dengan 30 kasus positif wajib dicari 15 sampai 30 kontak eratnya komunikasi resiko peningkatan sarana prasarana untuk testing rapid antigen kemudian menyiapkan mini oksigen sentral dipuskesmas rawat inap nah saya berharap di dalam pemberian vaksin itu sudah diserahkan kepada kabupaten kota tetapi apapun bentuknya provinsi juga tetap membutuhkan karena situasi dan kondisi itu terpantau oleh provinsi dan provinsi akan melakukan langkah-langkah yang lebih apa namanya ekspansif tetapi karena vaksinnya berada di kota dan apa namanya kabupaten ini menjadi sulit kita nah oleh karena itu saya berharap kepada Kemento agar walaupun berapa provinsi tetap mendapatkan fasilitas vaksin sehingga intervensi kami untuk mengingatkan kabupaten ini bisa secara bersama-sama terkoordinir kata kunci di dalam keberhasilan kita menangani itu adalah kita punya koordinasi yang tinggi Alhamdulillah di apa namanya provinsi Lampung apa namanya ini sudah melakukan secara bersama pemerintah provinsi melalui dinas kesehatan telah melakukan vaksin yang secara besar-besaran kemudian pihak Korem karena kami belum punya pangdam jadi Dandrem sudah melakukan upaya itu kemudian Kolda juga sudah Kepolda sudah melakukan itu dan ini masih kita perlukan karena bagaimanapun juga apa namanya jumlah kekurangan vaksin itu 13.317 12.503 242 kekurangan yang kita butuhkan oleh karena itu kami sangat mengharapkan Pak Menter agar apa namanya Lampung itu bisa terjaga karena banyak dari saudara-saudara kita dari Pulau Jawa menyatakan bahwa Lampung ini aman dan mencari pekerjaan di Lampung ini yang kadang-kadang membuat kami sulit kita gak bisa menolak tetapi kita harus menerima tapi kenyataannya OTI-nya berjalan terus begitu juga yang posisi dari Sumatera apa namanya Barat Sumatera Selatan sangat mudah masuk ke situ oleh karena itu tak salah kalau pemerintah pusat agak lebih menyayangi pemerintah provinsi supaya pintu pintu gerbangnya bisa kami jaga Pak karena bagaimanapun juga Pak Kauhuni itu sangat menentukan dan kami sudah terbukti ketika pada mutik itu kami lakukan Pulau Jawa aman karena ternyata kami dapat menjaring lebih kurang 1.300 yang positif dan positif sehingga kami tahan dan kami rawat dan tidak jadi ke Pulau Jawa Pak saya kira itu yang perlu kami sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Gubernur Lampung yang tadi sudah menjelaskan mengenai perkembangan terkini di Bandar Lampung dan tadi mengingatkan kembali terutama Lampung di Pak Kauhuni ini sebagai penyangga Pulau Jawa dan pintu gerbang antara Jawa dengan Sumatera sehingga memang perlu juga dipikirkan terkait dengan pengetatan-pengetatan yang dilakukan di Provinsi Lampung demikian Pak Menko Pak Kasatgas Pak Gubernur Lampung kalau kami mohon izin membacakan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media ada beberapa yang sudah masuk melalui slide-o kemudian nanti mungkin di sesi akhir ada beberapa yang raise hand Pak Menko mungkin nanti kami mohon izin untuk bisa kita terima pertanyaan dari teman-teman media yang pertama dari bisnis Indonesia dari Mutiara ini ada pertanyaan bagaimana antisipasi apabila ada daerah yang mau mengurangi tes agar positivity rate-nya berkurang tadi Pak Menko sudah memaparkan mengenai target testing yang harus dilakukan dan positivity rate-nya di masing-masing kabupaten kota nah ini dari bisnis Indonesia menanyakan bagaimana kalau ada daerah yang supaya kelihatan berkurang ini mengurangi testing-nya supaya positivity rate-nya berkurang ini yang pertama dari bisnis Indonesia kemudian yang kedua dari Dio CNN Indonesia ini pertama pertanyaannya apakah benar Bapak Presiden sudah memerintahkan Pak Menko Erlangga selaku Ketua Komite untuk mulai mengkaji opsi darurat untuk luar Jawa Bali ini pertanyaan dari CNN Indonesia mohon izin satu lagi Bapak ini pertanyaan dari Devi dari Antara kaitannya dengan beberapa kejadian kemarin pelaksanaan vaksinasi menimbulkan kerumunan karena minat masyarakat yang cukup tinggi nah nanti mohon jawabannya apakah ada antisipasi untuk memecah kerumunan di tempat vaksinasi tersebut mohon Pak Menko dan Pak Kasatgas nanti menyampaikan jawaban sementara tiga itu dulu Bapak dari Bisnis Indonesia dari CNN Indonesia dan dari Antara kami undang dulu Pak Menko kemudian nanti Pak Kasatgas untuk menyampaikan bajisan kami persilahkan Bapak Terima kasih jadi yang pertama dari Bisnis Indonesia memang pemerintah mendorong agar positivity rate itu terkait dengan standar testing yang diterapkan oleh rekomendasi dari WHO dari WHO oleh karena itu di dalam instruksi mendagri yang baru target testing itu ditetapkan artinya minimal itu harus bisa dicapai sehingga tidak ada daerah yang menurunkan positivity rate dengan mengurangi testing dengan demikian standarnya dikunci nah karena positivity rate ini sangat penting terutama untuk memonitor juga kontak kerat karena dari varian delta ini kan itu tercapai kemudian yang kedua terkait dengan daerah tentunya kita akan memonitor sesuai dengan kriteria yang ada seperti di Jawa terjadi kita tarik menjadi darurat karena tingkat prosentasi ketersediaan rumah sakit yang terbatas dan angkanya naiknya sangat signifikan dalam bentuk jumlah nah tentu di luar Jawa kita mempersiapkan 43 kabupaten kota ini dimana 43 kabupaten kota di 20 provinsi kita akan monitor secara harian dari monitor harian ini kita akan lihat dan memang arahan Bapak Presiden seandainya daerah itu fasilitas pendukungnya semakin terbatas atau berkurang ya tentu sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang ada tentu kita akan tingkatkan dari ketat menjadi darurat jadi ini oleh karena itu kami kemarin memanggil mengundang 10 gubernur dan siang ini kami akan juga mengundang 17 gubernur bupati dan wali kota di 43 provinsi untuk dimonitor ketat dan dengan monitor ketat ini kita bisa mempersiapkan langkah berikutnya kemudian terkait dengan vaksinasi dan kerumunan tentunya ini di senter-senter diminta agar bisa mengelola secara lebih baik karena kami melihat di beberapa senter itu karena melakukan pendaftaran secara online itu bisa diatur jamnya dan mekanisme antriannya sehingga tentu yang kemarin menjadi kerumunan itu menjadi pembelajaran di sentra-sentra tersebut banyak sentra sudah bisa melakukan secara tertib sehingga tentu ini kasus-kasus yang ada tentu akan diperhatikan dan akan lebih diketatkan kembali demikian terima kasih terima kasih Pak Menko kami undang Bapak Ketua Satgas terkait dengan penanganan di lapangan jadi salah satunya mengenai kerumunan yang divaksinasi kami persilakan Bapak terima kasih jadi saya pikir tadi kita sudah mendengar semuanya yang disampaikan oleh Pak Menko saya ingin menambahkan saja untuk tentang pelaksanaan vaksin saya berapa kali mengikuti kegiatan untuk memonitor pelaksanaan vaksin di lapangan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko bahwa untuk sentra-sentra vaksin dari pemantuan langsung lapangan saya bersama Panglima TNI Kapolri dan Menkes itu sudah sangat tertib kalau menurut saya karena tadi proses pendaftarannya sudah secara online kemudian proses screeningnya juga sudah diatur sedemikian rupa secara protokol kesehatan sudah memenuhi standar itu kemudian proses vaksinasinya juga sudah dilakukan secara bertahap bahkan sudah dibuat sistem pengaturan antrian kemudian observasi juga yang dulunya 30 menit sekarang bisa hanya 15 menit karena sudah dihitung sejak dari proses disuntik sampai dia menunggu administratif selesai vaksin ini sampai menunggu waktu selesai operasi ini sudah berjalan lancar hanya memang benar pada saat awal-awal kita laksanakan vaksin yang bersifat masal ini terjadi tidak kepatuan terhadap proskurs ini juga tidak sudah dilakukan satu evaluasi dan kemarin terakhir kita laksanakan peninjauan yang di Gelora Bung Karno itu sudah dilakukan protokol kesehatan di dalam pelaksanaan vaksin masal tersebut artinya jarak perorangan dalam rangka menunggu itu juga sudah diatur sesuai protes kemudian secara individu juga sudah melakukan antrian dengan dengan sangat baik nah ini yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Min terima kasih terima kasih Pak Kasatgas kami mau nijin membacakan tiga pertanyaan lagi yang pertama ini dari CNBC Indonesia dari Aceng dan dari Tempo dari Diko pertanyaan pertama pertanyaannya mengenai kondisi bor di Wisma Atlet kira-kira sekarang apakah sudah ada penurunan berapa bornya yang ada di Wisma Atlet kemudian pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana permasalahan ketersediaan oksigen yang kira-kira pengaturannya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai kondisi keangkaan oksigen medis kemarin jadi dari CNBC dan Tempo dua hal satu mengenai bor di Wisma Atlet kemudian terkait dengan penanganan mengenai ketersediaan oksigen medis kemudian yang kedua pertanyaan dari Reuters dari Sunle ini hampir sama dengan yang tadi Bapak apakah akan ada pengetatan baru dari yang kemarin diumumumkan dan apakah akan ada rencana untuk luar Jawa Bali juga diterapkan pengetatan seperti PPKM darurat yang dari Reuters kemudian yang ketiga ini terkait dengan evaluasi pelaksanaan di lapangan dari berita satu menanyakan bagaimana evaluasi penerapan di lapangan dan juga terutama nanti di luar Jawa Bali ada Pak Gubernur pelaksanaan evaluasinya di lapangan seperti apa saya kira tiga itu Bapak terkait dengan pertanyaan dari CNBC dan Tempo kemudian Reuters dan dari Berita 1 kami undang terlebih dahulu Bapak Menko Perekonomian kami persilahkan Ya terkait dengan Wisma Atlet kondisi saat ini yang terpakai 75% dan sisa bet sekitar 1.990 atau 25% dari jumlah bet 7.894 terpakai 5.904 dan kemudian pemerintah sudah menyiapkan baik itu tambahan di rusun nagrak maupun di rusun pasar rumput Nah selanjutnya tentu terkait dengan ketersediaan daripada oksigen Nah ini beberapa isotank sudah ada di datang di Jakarta dan beberapa sedang dipersiapkan dan pemerintah menggunakan seluruh fasilitas yang ada sehingga ketersediaan baik dari produksi nasional yang ada di Jawa maupun yang di luar Jawa kemarin juga teridentifikasi ada tambahan oksigen yang bisa ditarik dari Pulau Batam sebesar 800 ton dan sekarang isotank sudah dikirim ke sana untuk ditarik ke Pulau Jawa jadi kebutuhan tambahan baik itu dari pengalihan kapasitas ataupun stok di luar Jawa maupun juga ada beberapa oksigenator yang juga sedang akan dimasukkan ke Indonesia dan ini ada beberapa yang sedang dalam pipeline nanti pada waktunya akan dijelaskan berapa jumlahnya oleh secara logistik tersedia oleh Menteri Perindustrian kemudian terkait dengan pengaturan baru ini pengaturannya kita sudah perketat di 43 kabupaten kota nah ini pengetatan kabupaten kota ini dengan tugas satu menambah kapasitas rumah sakit dua menurunkan mobilitas sehingga mobilitas masyarakat itu diperketat sehingga malam tidak ada kegiatan masyarakat karena seluruhnya dihentikan kegiatan jam 5 sore kemudian kegiatan-kegiatan di zona 4 tersebut tidak ada kegiatan-kegiatan kumpul kemasyarakatan baik itu baik itu untuk hajatan untuk pembelajaran maupun untuk kegiatan-kegiatan peribadatan sehingga dengan demikian dengan adanya SA dari Menteri Dalam Negeri itu tentu dan inmen dagri dan SA Menteri Agama ditambah dari Satgas COVID itu Kepala BNPP sekaligus juga untuk menyekat perjalanan dari Jawa ke Sumatera jadi di Bakahuni akan diperketat untuk perjalanan seperti pada waktu sebelumnya kita pada waktu Hari Raya Idul Fitri kita sekat dari Sumatera ke Jawa sekarang ini disekat supaya Jawa tidak nyeberang ke Sumatera tentu dengan pengetesan yang ketat di Bakahuni di Merak dan tentu di Bakahuni juga kita perlu jaga agar mobilitas masyarakat ini kita batasi sampai dengan tanggal 20 Juli nanti demikian terima kasih terima kasih Bapak Menko kami undang Pak Kasatgas yang terkait dengan evaluasi penerapan BKM Darat di jumlah daerah dan nanti khusus di Lampung kami undang Pak Kementer Lampung kami persilahkan Bapak terima kasih Pak untuk keterangan dari Pak Menko saya pikir sudah lengkap untuk tadi masalah penyekatan kita sudah membuat satu pencegahan dan pembatasan itu untuk mulai dari perjalanan internasional kemudian perjalanan dalam negeri sudah kita atur dengan aturan-aturan pembatasan yang sudah kita juga sosialisasikan dan umumkan kepada media tinggal kita melaksanakan pengawasan monitoring atas implementasi pelaksanaannya kemudian untuk tingkat teknisnya sudah dijabarkan oleh kementerian terkait baik itu kementerian perhubungan maupun kementerian lembaga yang termasuk di dalam Satgas ini jadi mulai dari pengetatan perjalanan itu kita lakukan screening berlapis untuk pelaku perjalanan internasional kemudian pembatasan mobilitas untuk pelaku perjalanan dalam negeri kemudian pelaksanaan pembatasan operasional kegiatan masyarakat mulai BPKM Kau Patin Kota sampai pada tingkat BPKM mikro di luar Jawa dan Madura termasuk juga BPKM darurat yang di dalam Jawa dan Madura inilah penyekatan-penyekatannya atau pembatasan-pembatasan yang dilaksanakan lalu yang berikutnya untuk kapasitas rumah sakit tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menko untuk Nagrat ulangi untuk RSDC Kemayoran kemudian kita sudah operasional dan siap mulai tanggal 22 Mei adalah Rusun Nagrat Cilincing Rusun Nagrat Cilincing ini total kapasitinya adalah 3.302 saat ini baru terpakai 1.824 yang belum terpakai adalah 1.478 kita juga sudah menyiapkan pasar rumput di Manggarai itu pasar rumput di Manggarai ini kita siapkan dengan skema satu tower ini kita untuk 3 orang itu kapasitasnya menjadi 5.952 yang sudah disiapkan saat ini sudah 1.000 sudah siap pakai dan yang 1.500 sedang dalam penataan pasar rana khususnya tempat tidur dan kasurnya ini dalam minggu ini sudah bisa kita operasionalkan kemudian juga pemerintah sudah menyiapkan untuk asrama haji ini juga sudah kita siapkan asrama haji di Pondok Gede diharapkan besok atau lusa sudah bisa operasional ini sebagai tambahan dari yang terkait dengan pertanyaan tempat isolasi RSS darurat demikian yang saya tambahkan Pak terima kasih Pak Kasatgas yang terkait dengan evaluasi di lapangan kami undang Pak Gubernur terutama terkait dengan pengenaan sanksi yang telah dikeluarkan oleh Pemda mungkin mohon bisa disampaikan yang pelaksanaannya di Lampung seperti apa evaluasi di lapangan dan pengenaan sanksinya kami silakan Pak Gubernur terima kasih Pak jadi kami telah melakukan rapat koordinasi dengan para bupati wali kota dalam posisi yang sudah kami lakukan kami mengharapkan para bupati wali kota agar mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan apakah pesta hajatan inilah yang membuat peningkatan yang bisa tidak terkendali nah oleh karena itu mulai kita melakukan monet mulai dari tingkat desa kelurahan kawupaten kota sampai ke tingkat provinsi indikatornya adalah angka positif angka apa namanya kesembuhan dan angka kematian kemudian bor rumah sakit kemudian vaksinasi ini semua sedang kita lakukan dan saya juga memantau kepada para kepala dinas kesehatan agar tidak main-main di dalam situasi penyiapan fasilitas apa namanya rumah sakit karena ada kebupaten yang masih mengirim pasiennya ke kebupaten yang lain saya khawatir kebupaten yang lain ketika dia meningkat maka akan menjadi persoalan baru tetapi sekarang sudah bisa kita laksanakan dengan baik mudah-mudahan ini bisa tersenggara dan setiap hari saya akan selalu memantau Pak nah oleh karenanya saya sangat berharap kepada Pak Menko supaya vaksinasi untuk ke depan bisa menjadi perhatian Pak di Lampung Pak 9 juta Pak masyarakat kita ditambah yang berdatangan tanpa pengetahuan pemerintah kabupaten kota yang sepertinya kedatangan peningkatan di tempat kami itu karena peningkatan yang apa namanya sulit dikendalikan tapi mudah-mudahan Pak Menko saya akan bekerja maksimal siang dan malam bersama para bupati saya kira itu yang perlu saya sampaikan terima kasih Pak terima kasih Pak Pak Gubernur Pak Menko mau nicin sesi terakhir kami bacakan tiga pertanyaan yang pertama dari TIO dari Tempo ini kaitannya terkait dengan pengetatan yang dilakukan di 43 kabupaten kota di luar Jawa ini terkait dengan dampak ekonominya Bapak pertanyaannya bagaimana perkiraan dampak ekonomi secara nasional di quarter 3 dan di keseluruhan 2021 terkait dengan pengetatan yang tidak hanya di Jawa Bali tapi juga di luar Jawa Bali kemudian percayaan keduanya terkait dengan untuk tambahan bantuan jaring pengamanan sosial atau Bansos untuk di luar Jawa Bali rencananya seperti apa ini kira-kira yang dari Tempo yang pertama kemudian yang kedua dari Republika ini kaitannya dengan masalah dihilir dan dihulunya dihilirnya terkait dengan kapasitas kemarin Pak Menko sudah menyampaikan untuk peningkatan kapasitas vaskes di beberapa provinsi laksananya seperti apa kemudian di tingkat hulunya ini mengenai penegaan hukum dan sanksi untuk membatasi masyarakat jadi dihilirnya mengenai peningkatan kapasitas vaskes atau rumah sakit kemudian yang dihulunya mengenai penegaan hukum atau sanksi untuk membatasi mobilitas masyarakat kira-kira rencana pemerintah seperti apa dan yang terakhir tadi ada pertanyaan dari Findri Tempo ini terkait dengan apakah ada rencana pemerintah untuk minta bantuan kepada negara tetangga untuk mengantisipasi kalau terjadi situasi semakin memburuk dan kira-kira seperti apa tiga hal ini Bapak kami undang Pak Menko kami persilahkan Bapak Pertama tentu pengetatan ini dilakukan di tiga kabupaten kota ini diharapkan untuk menekan jangan sampai terjadi lonjakan yang besar seperti yang terjadi di Pulau Jawa sehingga ini kita akan memperketat mobilitas terkait dengan dampak daripada ekonomi kita melihat bahwa ekonomi ini akan baik kalau penanganan COVID dan penyebaran daripada pandemi ini bisa terkendali sehingga tentunya kita melakukan revisi terhadap pertumbuhan ekonomi ini tergantung daripada berapa jauh varian delta ini bisa tertangani secara baik dan yang utama tentu di Pulau Jawa ini kontribusi terhadap PDB-nya adalah 60% sehingga tentunya dengan adanya pengetatan penurunan mobilitas yang ditargetkan mobilitas ini bisa ditekan di bawah 50% dan juga tentu idealnya kita rem sampai di bawah 30% nah tentu akan berefek kepada aktivitas ekonomi nah aktivitas ekonomi yang kita jaga adalah yang berbasis ekspor ataupun berbasis manufaktur kita berada dalam situasi yang kemarin optimis karena PMI kita masih terus di atas record high walaupun terjadi penurunan tapi masih di level 53 sehingga dengan demikian ekspor perlu kita jaga dengan momentum harga komoditas dan Pementerian Perindustrian sudah didorong untuk menjaga IOMKINya sektor yang esensial maupun kritikal sehingga kita masih optimis bahwa di kuartal kedua ini pertumbuhan 7% masih bisa dicapai sehingga secara agregat nanti di semester 1 di level antara 3,3% pertumbuhannya nah sampai akhir tahun kita melihat proyeksinya secara konservatif sekitar 3,7% dan bisa sampai ke 4,4 atau 4,5% nah itu yang akan dijaga untuk pertumbuhan ekonomi di outlook di kuartal semester kedua ini terkait dengan program jaminan sosial tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan bahwa akan ada diberikan bantuan beras kepada penerima PKH keluarga harapan dan yang mendapatkan bantuan tunai kepada 20 juta keluarga ini akan dipersiapkan bantuan tambahan beras sebesar 10 kg nah ini sedang dalam proses di kementerian sosial dan dengan bulog dan tentunya ini akan membutuhkan waktu untuk melakukan persiapan logistik untuk tambahan bantuan sosial di dalam PPKM darurat maupun pengetatan PPKM selanjutnya terkait dengan persiapan lain tentu pemerintah terus meminta kepada seluruh kabupaten kota kemarin sudah diminta oleh Menteri Kesehatan agar kapasitas rumah sakit untuk penanganan COVID-19 itu ditingkatkan di level 40% saat sekarang secara nasional di luar Jawa Bali itu sebesar 20% sehingga tentu ini akan terus didorong oleh Kementerian Kesehatan termasuk kesiapan daripada perawatan medisnya nah tentu terkait dengan rencana terkait dengan kesiapan kesehatan pemerintah masih percaya bahwa dengan kemampuan nasional kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan ini demikian terima kasih terima kasih Bapak Menko Kerekonomian tadi beberapa hal sudah disampaikan kami undang kalau ada tambahan dari Pak Kepala PNBB kami persilahkan kalau ada tambahkan terima kasih Pak untuk hulu ini saya sampaikan kepada teman-teman wartawan ini memang kuncinya ada di dalam pelaksanaan tugas dari APBKM mikro ini kalau kita melihat ini jadi kita harus berkuat intensifkan empat pilar yang ada di BWA mikro untuk bisa menegakkan disiplin progres kemudian membantu juga di dalam meningkatkan testing dan tracing kemudian yang ketiga melaksanakan pengendalian pengendalian mobilitas masyarakat khususnya karena di dalam pengendalian ini sesuai dengan imendagri itu kan sudah ada pembatasan baik itu imendagri nomor 15 16 17 ini pembatasannya ini harus bisa dijabarkan di lapangan bagaimana memahami keharusan yang harus dilakukan oleh individu dan masyarakat dan juga memahami larangan-larangannya kalau ini semua kita bekerja bersama-sama saya yakin dari hulunya bisa bersih kemudian yang berikutnya untuk penataan dari hilirnya Pak Menkes sudah memberikan arahan banyak tapi yang saya perlu share kepada Pak Gubernur Lampung dan mungkin nanti pada para kepala daerah kita mencermati ini tentang kasus aktif kemudian kasus kesembuhan kematian prosentase bor dan positif rate ini untuk mengetahui tingkat kasus di suatu wilayah sehingga sebagai warning apabila terjadi lonjakan kasus maka pasti dampaknya akan berakibat pada tenaga kesehatan terhadap alat kesehatan obat-obat dan logistik kesehatan termasuk ketersediaan oksigen ini tidak hanya hari daerah yang masih di level 3 level 4 ini betul-betul bisa memastikan kesediaan anak das dan logistik ini belajar dari pengalaman Jawa dan Bali seperti itu kemudian kesiapan rumah sakit ini juga rumah sakit rujukan rumah saya darurat dan rumah saya lapangan ini untuk membackup konversi TT dan ruang isolasi maupun ICU yang dimiliki oleh rumah sakit rujukan nah kemudian manajemen dari pengendalian pasien ini juga perlu ditata ini sesuai dengan tingkat keparahannya sudah dijelaskan oleh MENGES bahwa pasuk personil ataupun masyarakat yang tanpa kejala OTG atau kejala ringan sebelumnya itu bisa dilakukan isoman dengan pengawasan sudah dibuka itu ada telemedicine dan yang mulai hari sudah bekerja dan itu kita harapkan nanti ke depan efektif ini hal-hal yang mungkin perlu saya tambahkan terima kasih baik terima kasih Pak Kepala BNBB Pak Kasatgas mungkin untuk closing kalau ada secara singkat Pak Gubernur masih ada yang ingin disampaikan vaksin aja Pak vaksin Pak ya baik terima kasih Pak Gubernur baik Bapak Menko yang kami hormati Bapak Kepala BNBB selaku Kasatgas Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang kami hormati sudah satu jam lebih tadi kita diskusi dengan teman-teman media dan ada sembilan kelompok pertanyaan secara singkat izinkan kami menyimpulkan pertama terkait dengan hingga saat ini di tingkat nasional kenaikan kasus aktif kasus tambahan harian dan konfirmasi harian kemudian kematian dan sebagainya masih mengalami kenaikan yang cukup eksponensial demikian juga di luar Jawa terjadi kenaikan kasus aktif tadi kita bandingkan hari ini dengan seminggu yang lalu sudah naik 34,4 persen secara rata-rata kemudian juga kenaikan jumlah kabupaten kota yang ada di zona risiko tinggi atau merah dan yang ada di level 4 lah ini semuanya membuat pemerintah segera mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus di luar Jawa tadi beberapa yang dilakukan pertama melakukan pengetatan PPKM Mikro dengan melakukan pengawasan di lapangan kemudian yang kedua peningkatan disipin dan kepatuan pengenaan sanksi-saksi dan tadi Pak Kasatgas menyampaikan akan melakukan intensifikasi untuk 4 pilar nah yang ketiga di sisi hilirnya tadi Pak Menko menyampaikan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan atau rumah sakit dengan target 40 persen dimana saat ini rata-rata di luar Jawa masih sekitar 20 persen dan juga penambahan fasilitas kesehatan yang lain seperti di Rusun Nagrak Rusun Pasar Rumput dan yang lain serta kebutuhan tambahan AKES dan ALKES nah yang terakhir tadi dijelaskan Pak Menko terkait dengan Bansos bahwa Rusun sudah memutuskan juga akan ada tambahan bantuan beras untuk penerima PKH yang akan segera disampaikan oleh pemerintah baik Pak Menko Pak Kasatgas Pak Gubernur Lampung terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber pada konferentitas yang ini terima kasih semuanya semoga dari informasinya makin memperjelas rencana pemerintah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan lonjakan kasus ke depan terutama untuk yang ada di luar Jawa dan Bali terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sehat selalu terima kasih Pak Gubernur selamat menikmati